Halo internet, ketemu lagi bareng Bang Agam Dadam Kali ini, gue mau review Egg Attack Action Spider-Man Homecoming From Beast King Dan finally, yes! Langsung aja kita lihat packaging-nya Dari luar, kita bisa lihat Egg Attack-nya, Spider-Man Homecoming Disini ada beberapa jaring, tapi disini Agak copot-copot ya, aduh Terus, sini ada sticker backpack, include special edition Sebelah kanan kirinya Pake foto action figure-nya Itu sendiri Ada tulisannya Spider-Man Egg Attack Action, blablabla Bagian belakangnya juga feature-feature-nya Sini ada feature-feature-nya 6 inch tall, high mobility Jadi ini, size-nya 6 inch Kurang lebih 15 cm Bagian atasnya, Spider-Man Homecoming Ada sedikit gambar mata Spider-Man Bawahnya banyak notice, warning, blablabla Dan SME Seperti ini, mainan sudah halal di Indonesia Alhamdulillah Oke, sebelum gue unboxing Please subscribe dulu channel Bang Agam Dadam disini Dan make sure lo klik logo bell disebelahnya Biar ternotifikasi kalau ada video baru dari Bang Agam Dadam Oke guys, ini dia action figure-nya Egg Attack Action, Spider-Man Homecoming Dari Beast Kingdom Dan aksesoris-nya Banyak sekali ya Yang pertama adalah dari stand base-nya Typical, sama dengan Beast Kingdom sebelum-sebelumnya Plastik, bentuknya sama, materialnya sama Cuman beda disini tulisan Spider-Man Homecoming Terus disini ada tulisan Spider-Man-nya Dan Beast Kingdom di bagian batangnya As usual Dan artikulasi di stand-nya seperti ini Nah ini aksesoris mata Dapat tiga pasang Ini ekspresi mata sipit Ini ekspresi agak terbuka Dan ini similar sama sebelumnya Coba kita lihat Tidak terlalu beda jauh ya Ini agak lebih sipit sedikit Lalu ada tiga pasang tangan juga Terpisah, ini yang pasti ada Tangan metal dan web shoot-nya Terus ada tangan untuk crawling Lalu ada tangan Ini tangan kayak lagi nyubit ya Tangan untuk megang web pastinya Terus web-nya Ini cuman dapet dua ya Beneran Ini dapet dua Dan gak terlalu panjang Kita bisa lihat Satu ini Ujungnya masih bulat Dan yang satu lagi Ujungnya Sudah terbuka Dan dapet dua Pep di ketek Ini agak polos Polos banget ya Lebih oke lagi Kalau bisa di lining Ya but this is oke Dan Yang terakhir Ini adalah backpack Alah Beast Kingdom Finally Sepertinya mereka sadar Kalau Beast Kingdom ini Sering dimainin pakai tas Which Thanks for me Ya Bang Spider dari dulu Suka pakai tas backpack Dan Alhamdulillah Banyak yang terinspirasi Mungkin Pede banget gue Yap Ini Solid Solid plastik Ya oke lah Oh iya Dapet satu aksesoris lagi Yaitu Sticker What Ajir Dapetnya sticker Aduh Ya ini bener-bener sticker Damn Dan lo tau gak Parahnya lagi Di stickernya ini Masih ada watermark Stock photo gitu Anjay Seriusly Beast Kingdom Masih ada watermark Untuk temboknya Hah Oh my god Oke kita lihat detailnya Dari atas Ini kelihatannya Keren Bagian matanya I love it This coupe Dan disini ada Shape Couping It's good It's really good Bagian Logonya It's nice Movie accurate Great detail Ini kenapa Total-total ya Kayaknya Teksturnya gak total-total Gini deh Dan bagian belakangnya Nice logo Movie accurate Well done Bagian kakinya Nice Nice Ini yang gue suka Dari Beast Kingdom Dia sampe telapak Kaki juga dibikin Stoke-nya Dipikirin Dan ini ada Oh ini ada tulisan Marvel Jadi keren Miss paint Ada satu concern Overall Plastiknya ini Kayak KW Gak tau kenapa Kalau dibandingin Sama Bang Spider Kalau dibandingin Sama ini Ini Really good Material Plastiknya bagus Solid Dibandingin ini Kalau lo pegang Langsung men Ini Plastiknya kayak KW Dan Baunya tuh Not good Terus Parahnya lagi Artikulasi di kakinya Tuh letoy Anj** Si baru udah letoy Ini lumayan letoy Nih Gue gak tau Temen-temen yang udah punya ini Artikulasi kakinya gimana Lumayan kecewa Sama kualitas produk Lom Kambing ini Udah ditunggu lama Ternyata Kualitasnya gak terlalu Membahagiakan Khususnya buat Gue Karena gue bakal sering Posein ini Tuyul Kayaknya much better Waktu prototipenya Soalnya waktu itu Gue sempet mainin prototipenya Di boot Beast Kingdom Di event Event di Singapur Yang ini Ternyata Ternyata So Disitu gue Sempet main-mainin Bareng Buffpedder juga Sempet fotoin Jadi disuruh mainin Sama mereka Disitu artikulasinya Lumayan oke Materialnya sih Gak terlalu beda ya Tapi pas Real produknya Kayak gini Ya oke lah Tuh kan Letoy banget Nih Gue pegang pahanya Tuh Kalau yang Bang Spider Tuh Bahkan gini aja Dia masih bisa Nahan Oke lah So the next We check articulation Dari atas sampai bawah Kita cek dulu Kepalanya Bisa tengok Kanan kiri Ini masih agak keset nih Kanan kiri Ke atas Not too much Ke bawah Not too much Bisa Ini Bagian ini Bagian atas Tangannya bisa Sejauh ini 360 derajat Double join Tangannya ke atas Ke bawah Bagian bicep Ini juga bisa Diputer Latis Perutnya ke bawah Ke bawah Sejauh ini Sedikit Lumayan banyak Bagian pinggangnya Kanan kiri Bisa diputar 360 Bagian kakinya Wow Amazing Dia bisa Almost perfect Split And Yeay Yeay He can split Perfectly Kaki menendang ke depan Lumayan Bisa agak dimiringin Jadi lebih jauh Menendang ke belakangnya Double join Di Lutut Bagian kakinya Di ujungnya Ada Artikel V Lagi Angkelnya Seperti ini Ke atas Ke bawah Kanan kiri Oke now Gue mau cobain Ganti mata Si eksperimennya It's easy to Change the eyes Dia jadi pake magnet Di belakangnya Disini ada magnet See Jadi Kayaknya Tinggal dipoke Sedikit aja Udah langsung copot Easy So easy Easy to change Tapi kalo lagi Di bawah keluar Berarti harus hati-hati Ini rawan hilang Oke sekarang gue mau coba Pasang Sayapnya ini Dapet gue pasang Jadi yang pertama Ada kaitannya disini Pengkaitnya ini Ini taruh di Siku Semacam sangkutan lagi Ketil Itu ditaruh di bagian Ini di atas Selangkangan bagian atas Ini juga dipasang Gak sakut Jadi Yap Jadi kayak gini Ini agak maksa sih ya Anjir Bagian Ininya nih Keketeknya Gak ada apa-apa Polos Ya Again Astroi Beast Kingdom Not bad Set by set dengan Egg Attack Action Black Panther Set by set dengan Funko Pop Superman Homecoming Set by set dengan Egg Attack Action Iron Man Mark 45 Set by set dengan Marvel Select Spider-Man Homecoming Set by set dengan Endoroid Spider-Man Homecoming Set by set dengan The One and Only The Amazing Bang Spider Egg Attack Action 001 Oke guys Itu tadi review Egg Attack Action Spider-Man Homecoming Dari Beast Kingdom Ya Overall Oke lah So so But Ah Gue kehilangan kata-kata So Ya figure ini Not bad But not good Untuk kualitasnya Quality controlnya Bahannya Materialnya So so lah So so lah Tapi It's And again It's Cute Secara visual Lucu banget Egg Attack Buat lolo yang suka Tipe-tipe kawaii Ini cukup bagus Untuk di koleksi Ya semoga Review ini bermanfaat Dan bisa jadi Bahan pertimbangan Kalian Seperti biasa Sampai ketemu Di review Bareng Bang Agam Dadam Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ciao